Intro Misalnya mengurus BPKB lewat jalur, apa sih namanya tadi? Birojasa Birojasa itu sebenarnya boleh atau tidak sih? Untuk pengurusan BPKB memang tergantung situasinya Kalau misalnya Birojasa ya pastinya akan ada biaya tambahan ya Sebaiknya sih diurus sendiri untuk memverifikasi Bahwa pemilik kendaraannya adalah orang pemilik aslinya Jadi karena pada saat proses mutasi itu kan melampirkan KTP Kemudian yang lain-lainnya kalau menggunakan Birojasa harus ada surat kuasanya Dan dicantumkan dengan matrei Bahwa mendelegasikan orang lain untuk melakukan pengurusan balik nama Itu sebenarnya sasa saja Tapi sebaiknya dilakukan sendiri Satu, menghemat biaya nih Sehingga kalau menggunakan Birojasa kan ada jasa yang kita beli buat pengurusannya Tapi kalau diurus sendiri mungkin pastinya lebih murah Dan kita pun dari pihak Polri Senantiasa lebih senang kalau pengurusan sendiri Jadi kita bisa mencocokkan sendiri dari petugas ini Antara pemilik aslinya, pemilik kendaraannya disesuaikan dengan KTP Misalnya saja Oh reski nih Ini mau berganti ke pemilikan Bener nggak ini antara BPKB sama KTPnya Oh ternyata sama Mukanya sama enggak Oke Mukanya orang lain Bang jika balik nama berapa bayar BPKBnya di Polda? Balik nama Sama dengan STNK dan BPKB Kurang lebih untuk BPKB baru untuk kendaraan roda 4 itu Rp375.000 Kemudian untuk roda 2 itu Rp225.000 Oke Itu harus kita yang urus sendiri bang ya? Iya Sebisa mungkin Untuk menghemat biaya Tapi kalau misalnya menggunakan Birojasa harus menggunakan surat kuasa Oke Siapa